oke kembali lagi di channel papa twin dengan yosua disini kali ini di depan teman-teman terlihat sebuah reflektor yang didalamnya sudah ada proyektor hid ini adalah hasil retrofitan saya mungkin tidak sebagus hasil retrofitan yang master-master ya ini seperti yang teman-teman pernah lihat di video-video sebelumnya ini adalah hasil retrofitan saya dan memang baru kemarin sore-sore pada saat saya pulang kantor hid saya itu tidak pedip-pedip dan akhirnya tidak mau nyala jadi setelah saya bongkar-bongkar kemungkinan besar itu perusakan dibalas dan itu balas sudah berumur 3 tahun lebih dan saya rasa memang sudah waktunya dan mungkin menurut pemakaian menurut lama pemakaian saya ya itu sudah melewati jadi saya rasa balasnya memang sudah rusak sudah wajib diganti tapi entah kenapa saya kepikiran ingin share kepada teman-teman bagaimana caranya merakit atau meretrofit ulang headlamp motor khususnya supaya rapi dan tidak ada apa istilahnya bekas-bekas atau uap-uap air jadi kadang ada yang nanyakan wah ini kok tidak ada wap air oke saya bilang ini headlamp saya hasil retrofitan walaupun menggunakan hid tapi pada saat hujan atau cuaca dingin lembab dia tidak ada wap air ataupun kalau ada dia hanya sebatas sedikit sini kecil sedikit tipis banget tipis putih disini tidak sampai naik ke atas atau bahkan sampai berair-air tidak nah sekalian saya mau nunjukin ke teman-teman saya juga belum lihat nih bol di dalam itu seperti apa apakah sudah kotor atau sudah gurang atau kosong setelah pemakaian kurang lebih ini kurang lebih 3 tahun ya bolnya sama sekali belum pernah diganti dari awal 2017 bisa teman-teman lihat disini ya seperti yang saya bilang saya bukan hari retrofit sekali ini juga saya hasil dicoba bisa teman-teman lihat ya debunya masih menempel jadi ini bol kurang lebih sudah 3 tahun ya ini kabel selenoid ya ini sudah saya buka sebelumnya cuman karena ya kesalahan teknis akhirnya pecah jadi seperti memang saya harus beli headlamp baru kalau mau masang kalau masih panas lemnya maka lemnya tuh lembek gampang dibuka tapi karena sudah dingin dia jadi mengeras gini oke ini teman-teman ya bisa dibilang disini benar-benar minim debu di dalamnya sekali lagi bukan karena saya habis bersih enggak ya ini memang ya seperti ini apadanya hanya dibuka micanya saja dibuka micanya tadi sudah karena ada kesalahan teknis akhirnya micanya pecah oke ini adalah strok 2 ini sebenarnya strok untuk ukuran 3 inch tapi saya pakai di lensa 2,5 inch jadi posisinya seperti ini kalau misalkan diratain pasti akan ada ruang yang cukup lebar ya jadi saya bikin miring sehingga terlihat pas sekali kalau ini bawaan dari headlampnya ini saya potong saya modifikasi supaya saya tempelkan ke strok saya tempelkan strok supaya bisa saya baut jadi bisa saya bongkar pasang nah jadi intinya saya dulu berpikiran gimana caranya supaya semua tidak dilemati oke ininya memang sudah dilemati tapi untuk bagian strok dan lensanya siapa tahu misalkan nanti saya mau ngecek ngecek apakah bolnya masih bagus atau tidak saya mudah gitu loh nggak perlu saya bongkar saya rusak semuanya jadi hanya tinggal dibuka aja baut bautnya lalu dibuka lensa dan disingkirin selenite nya baru kelihatan bolnya nah jadi intinya tujuan saya supaya mudah mendeteksi apakah bol apakah bol masih layak atau tidak nah jadi disini saya mau menunjukkan kepada teman-teman ini adalah hasil bol pemakaian kurang lebih 3 tahun seperti apa saya rasa sih kayaknya udah agak kusam ya kalau gosong sih enggak karena saya masih menggunakan sesuai dengan speknya dengan bol 35 watt dan balas 35 watt jadi ya sudah terlepas dua bautnya pelang-pelang nah ini dia stroknya jadi aslinya sih dia ini nutup terus aslinya enggak seperti ini ya ini tadinya full nih full plastik ini batasnya jadi ini saya potong saya potong ini saya potong saya sesuaikan sama posisi selenoid ini disini posisi selenoid nya disitu ini kan ada kotak itu kan nah disitu selenoid nya jadi supaya bisa masuk semua saya potong saya potong juga untuk posisi selenoid akhirnya seperti ini dan ini juga tadinya saya potong saya sesuaikan sama bentuk bawaan dari reflektor nya ini saya lem menggunakan lem besi dexton yang hitam putih oke untuk masalah strok seperti ini ya jadi ini strok untuk 3 inch tapi saya gunakan pada lensa 2,5 inch oke nah ini maksud saya tadinya jadi saya hanya cukup melepaskan 4 baut ini saja 4 baut pengikat lensa lalu saya bisa melihat disitu apakah kondisi bowl nya masih celing atau tidak oke sama-sama kita cek ya sama-sama kita lihat oke sebagai informasi saya gak hanya lem di bagian sini saja tapi bagian dalam juga saya lem bisa teman-teman lihat seperti itu jadi di dalam juga jadi intinya ini kuat sekali memang sengaja saya lem mati dan kalaupun memang mau ganti bowl gampang sekali saya tinggal klotek saja lem besi nya karena itu sangat mudah di klotek ya gak terlalu sulit sekali jadi ini adalah seingat saya ini reflektor yang keempat reflektor saya yang keempat karena yang bawaan waktu itu pertama kali saya coba retrofit saya belum ada headlamp cadangan jadi masih pakai headlamp bawaan dan saya waktu itu ini namanya masih belajar ya saya salah saya tekan akhirnya Mika terkena lensa ini dan retak kalau udah retak pasti bakal masuk air jadi itu gagal yang pertama lalu yang kedua saya coba retrofit lagi saya beli headlamp dua lagi rencananya satunya untuk cadangan kalau misalnya ada apa-apa dan satunya saya retrofit nah yang kedua itu saya menggunakan masih menggunakan lem kaca ya sealan yang sealan lem kaca itu yang bening dan efeknya pada saat kena panas pada saat kena panas apa namanya kena panas hid dia nempel di Mika jadi ini Mika Mika ini Mika ini itu tertutup sama uap-uap dari sealan dan kaca itu otomatis mengurangi output sangat-sangat mengurangi output yang ketiga yang ketiga saat itu headlamp nya masih saya sudah benar-benar tidak menggunakan selan lagi tapi saya menggunakan lem besi seperti ini hanya saja waktu itu saya kurang embolongi jadi reflector nya masih menggunakan lubang hawa bawaan jadi tidak saya tambahkan sehingga seperti yang teman-teman tahu pasti otomatis banyak tuh uap-uap air dan bahkan sampai ada genangan walaupun sedikit tapi ada genangan dan itu mengakibatkan si bol rusak karena kusam karena bekas uap-uap air itu masih bisa teman-teman lihat disini ya di reflector nya aja dia masih celing bening saya penasaran bagian dalamnya apakah memang masih sama-sama bening nah ini dia teman-teman wow asli masih bening teman-teman ini susah karena terlem dia jadi kalau bisa teman-teman lihat ini kalau kalian lihat ini ini bening sekali bisa teman-teman lihat cahaya dari lampu handphone saja itu benar-benar terpantulkan sempurna sama sekali gak ada kusam teman-teman lihat sama sekali gak ada kusam jadi jadi benar-benar gak ada ini ya kalau yang sebelumnya tuh sebentar saya ambil dulu bowl yang dulu ini dia bowl yang sebelumnya bisa teman-teman lihat kusam ya kusam dan hasil pantulan cahaya nya juga bisa teman-teman lihat ya tidak sebening ini sama sekali beda sama sekali beda udah susah lihatnya ya nah ini kita bandingkan aja bagian bawahnya sama ini memang sekilas tidak terlihat bedanya tapi kalau dengan mata kepala sendiri pasti akan kelihatan ini masih celing sekali masih celing dan ini sudah sedikit kusam sebenarnya ini pun memang masih bisa memantulkan cahaya dengan baik tapi mungkin agak berkurang kurang lebih 30-40% lah cahayanya keluar oke jadi intinya apabila kalian bisa memasang bowl ini dengan bagus di reflektor reflektor dan reflektor nya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan ada kuap air yang muncul pasti umur bowl akan tahan lama nah ini dia cara saya supaya menambah lubang hawa supaya teman-teman lihat dari tadi ya ini saya bolongin berapa cm kurang lebih 2,5 cm ini kanan dan kiri jadi ini yang membuat kuap air itu cepat keluar disini juga tadinya hanya satu titik ini saya tambahin saya tambahin lubang nih 1,2,3 tadinya hanya ini doang jadi semua saya bolongin jadi intinya apa supaya kuap air itu mudah untuk keluar jadi apabila ada panas kan suhu di luar headlamp sama suhu di dalam headlamp berbeda jika suhu di dalam headlamp lebih tinggi otomatis kuap air akan terbentuk di dalam gitu ya apabila kuap air terbentuk di dalam maka kuap air itu harus segera dikeluarkan karena kalau tidak dikeluarkan maka akan terkumpul kuap air di dalam headlamp ini nah apabila kuap air itu tidak segera dikeluarkan atau tidak ada ruang untuk keluarnya kuap air itu maka kuap air itu akan terakumulasi di mica dia akan menempel di mica karena bagian luar mica itu lebih dingin maka kuap air itu akan menempel di mica dan semakin lama semakin banyak apabila semakin banyak maka akan terbentuk butiran-butiran air dan akhirnya terjadi kenangan seperti itu itulah makanya saya katakan butuh yang namanya lubang hawa nah aslinya kan hanya ini aja nih satu dua nih ini dan biasanya ada kayak selang karet dan ada busanya nah sekarang saya lepas itu selang karetnya saya hanya memberikan busa saja sedikit kecil jadi saya hanya kayak nempelin doang nih busa nih gak terlalu tebel nih segini aja tipis tipis sama seperti ini juga ini tadinya ada nih saya buat panjang panjang dia tapi tipis segini-segini aja intinya air tidak masuk air tidak masuk ke dalam tapi uap air bisa keluar dari busa ini jadi busanya jangan dibuat tebal-tebal sekali cukup tipis aja dan fungsinya dari busa ini juga dia menghindari supaya debu tidak masuk ke dalam sehingga isi dari reflektor dia tetap bersih bebas dari debu ataupun pasir dan pastinya dia terbebas dari uap air ya kalaupun ada uap air seperti yang tadi saya bilang dia sedikit sekali tipis sekali dan itu wajar di mobil pun kalau kalian lihat apabila lampunya yang masih halogen ini pasti di bawah di bagian bawah juga ada uap air walaupun tipis gitu biasanya dia terkumpul disini nih disini bawah sini sap gitu enggak sampai segini ya enggak atau bahkan kalau teman-teman saya lihat di grup itu ada yang sampai ketutup semua nih bahkan wap air semua disini nempel titik-titik air nah itu bahaya sekali itu yang menyebabkan si bowl cepat kusam gitu terlihat juga dari dalamnya juga ini masih bersih ini kotor dari luar ya kotor dari bagian luar gitu jadi itulah sedikit siar dari saya ini adalah hasil retrofit saya dan bisa dikatakan saya berhasil walaupun memang tidak terlalu rapi tidak seperti ahli-ahli retrofit yang lain intinya saya hanya mau berbagi kepada kalian bagi pemula yang mau belajar retrofit setiap kalian merubah lampu dari bawaannya otomatis pasti akan ada perubahan yang mengikuti nah karena ini saya menggunakan hid LED dan dia lebih panas daripada halogen otomatis kalian juga harus melakukan perubahan sedikit pada reflektor nya yaitu dengan menambah lubang hawa supaya apa supaya uap air itu bisa cepat keluar gitu uap air itu keluar seperti yang kalian tahu uap air itu pasti akan keluar lewat atas dia tidak keluar lewat kebawah dia akan keatas makanya saya taruh ini diatas dan dengan ditambahnya lebarnya lubang hawa ini maka dapat menambah lancar sirkulasi dari wap air itu jadi apabila ada wap air di dalam dia langsung keluar ada langsung keluar ada langsung keluar walaupun hujan sedikitpun oke itu aja sedikit share dari saya semoga video ini berguna buat teman-teman jangan lupa klik like apabila kalian menyukai video ini dan silahkan subscribe apabila kalian belum subscribe di channel saya oke sampai jumpa di video selanjutnya saya ucapkan terima kasih dadah